Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Intro Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakek, ada apa ini kakek? Kakek enggak apa-apa kan? Mereka mengambil bunturan saya, nak. Mereka ini perambuk-perambuk, nak. Tolong, nak. Tolong, tolong. Ayo, kakek, kita bangun. Beraninya mau orang tua. Hei, siapa kau? Ayo, kakek. Aduh, kakek juga disini ya. Tasanya mana? Iya, kakek. Biar saya ambil bareng kakek. Ayo. Ayo. Kakek. 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 Hebat, nah. Ini kayak barangnya, tapi cek dulu, takut tadi yang hilang. Terima kasih. Tidak ada yang kurang, nak. Masih lengkap. Kakek hampir membayakan diri kakek sendiri cuma karena pakaian-pakaian ini. Iya. Hanya inilah yang kakek punya, nak. Terima kasih, nak. Terima kasih. Nak, kakek haus, nak. Boleh kakek minta air? Ya, ini. Ini kakek minum aja. Iya. Air kamu sampai habis, nak. Lalu kamu bagaimana, nak? Tidak. Tidak apa-apa. Saya bisa tahan haus, kok. Terima kasih, nak. Iya, kakek. Sebagai tanda terima kasih kakek kepada kamu, nak. Terimalah ini. Tidak, kakek. Tidak, tidak. Terimalah sebagai kenang-kenangan. Tidak, kakek. Tidak, saya tidak minta balasan apa-apa, kakek. Tidak, kakek ikhlas, nak. Ambil, lah. Ya udah deh, kakek. Pesan kakek. Topi ini jangan sampai hilang. Topi ini akan merubah takdirmu, nak. Terima kasih, kakek. 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 Loh, kok sekarang air-nya penuh? Tidak, kakek. Tuh, Kak Aladin. Wah, kak. Pesan baru nih. Kamu beli peci itu pake uang dari mana? Tuh, Aladin. Kamu kan tahu kalau ibu ini gak punya uang. Kalaupun ibu punya uang, ibu kan mesti nabung buat sekolahnya Nisan. Enggak, ibu. Ibu salah. Pesan ini bukan aku beli sendiri. Tapi peci ini... Tapi... Pesan ini dikasih sama seseorang. Ibu. Ibu kalau mau istirahat, mendingin ibu pulang aja deh. Biar aku yang jagain dagangan ini. Nisa, kamu jagain ibu ya? Iya, Kak. Udah, ibu. Ini tuh udah murah, mbak. Di tempat lain coba tanya deh. Pastinya lebih mahal. Eh, sebentar. Kok malah? Kok malah? Kok malah? Kok malah? Selendarnya ini akan meledui kamu dari pasir matahari, curah hujan, dan debu-debu kerbual yang akan lewat. Pakai ini kok malah? Eh, abu. Mendingan kamu aja tuh yang pakai selendarnya. Siapa tahu aja ada kerbual yang lewat, terus kerbualnya jadi cinta di sama kamu. Dintu, kamu tuh ngeledikin abu dulu ya. Eh, nanti kalau kamu ngerasain namanya jatuh cinta, kamu akan melakukan hal yang tolong. Lebih tolong dari abu tadi. Abu, abu, abu. Eh, ini dagangan aku. Kamu jangan ganggu. Ah, ntar gak ada yang beli lagi. Kan namanya lagi usaha, Din. Mau deketin komala. Awas. Ntar pasti ada balesannya. Siap juga ngeledekin. Eh, lo mau bayar gak? Ampun, bang. Belum dapat uang, mbak. Eh, apa lo bilang? Belum dapat uang benar ampun, bang. Bikari mana lo? Lo bayar gak upetih? Iya, bang. Kalau enggak, lo keluar dari pasar ini. Wah, Din. Ada pengacau. Ayo kita lawan. Ah, abu, abu, abu. Jangan. Bahaya. Kamu lupa apa? Dia itu Jafar. Tangan karena Pak Sultan Tuan Tanah di wilayah ini. Janganlah. Abu tahu. Tapi abu gak takut. Ayo, Din. Abu. Abu, aku tahu kamu gak takut. Tengok pakai otak dong. Apa liat-liat itu? Tidak, abu. Hah? Blat! Tunggu. Tunggu kan, Bu. Kalau seada kita ngelawan, yang ada kita mau gak bisa dagang lagi di sini. Kok mau? Kayak Pak Ali tukang ayam. Gak bisa dagang lagi di sini. Tunggu kan pakai apa kalau kita gak dagang, Bu? Tapi abu gak takutin. Orang kayak gitu tuh perlu dibasmi. Gua, apaan sih? Enggak, jangan. Bahaya. Jafar. Lama sekali kamu. Apa kamu keliling-keliling dulu? Enggak Pak Sultan. Dari perkebunan saya langsung kemari. Apa kamu melihat putri saya, Yasmin? Mungkin dia lagi jalan-jalan taman, Pak Sultan. Sekarang cepat kamu panggilkan dia. Baik, Pak Sultan. Ayah. Yasmin, ayahmu bicara sama kamu. Bicara tentang apa ya? Begini, Yasmin. Usia kamu sekarang kan sudah 18 tahun. Dan ayah senang sekali. Kamu tumbuh menjadi gadis duasa, cantik, dan baik lagi. Ini kan semua berkat ayah. Ini kan semua berkat ayah juga. Kan ayah yang banting tulang ngebesarin, Yasmin. Bisa aja kamu. Jadi maksud ayah begini, Yasmin. Karena kamu sudah besar. Sudah saatnya kamu untuk menikah. Menikah? Ya, ayah ingin segera punya cucu. Yang bisa mewarisi tanah, harta, dan gelar bangsawan yang kita punya. Tapi kan ayah, Yasmin masih ingin belajar untuk ngurus perkebunan kita. Lagi pula kan, saya masih belum punya calon. Kamu tidak perlu mengurusi perkebunan. Biar nanti suami kamu yang ngurus. Calon suami kamu itu anak tuan tanah dari desa tetangga. Bapaknya minta sama ayah supaya kamu siap-siap untuk menyambut anaknya. Sudahlah. Kamu gak usah membantah. Dengarkan omongan ayah. Siap-siap kamu untuk menyambut kedatangan dia. Nikah? Pokoknya aku belum mau nikah. Lagian kan, aku juga belum ketemu lelaki yang pantas buat aku. Yang aku sayang. Ehem. Bang Jafar, ngapain di sini? Nguping ya? Enggak, Yasmin. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu tadi. Dan kalau emang Yasmin belum mau menikah, mungkin saya bisa membantu membujuk Pak Sultan supaya kamu tidak menikah. Naklum, Bang Jafar kan tangan kanannya Pak Sultan. Gak usah, Bang. Saya gak mau ngerepotin dengan Bang Jafar. Biar saya selesaiin masalah saya sendiri. Saya akan tetap ngurusin kamu, Yasmin. Tunggu aja. Aku akan memiliki kamu. Setelah itu, aku akan menguasai harta ayah kamu. Hebat, hebat. Luar biasa. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ayah kamu sekarang? Baik. Baik, om. Ayah lagi bikin perkebunan baru. Oh, iya? Bagus. Bagus. Bagus itu. Nah, itu Yasmin. Yasmin, ini orang yang ayah ceritakan sama kamu. Sekarang kamu ngobrol-ngobrol. Sekarang kamu ngobrol-ngobrol, ayah tinggal dulu. Ayo. 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 Masa Salman juga gak apa-apa. Maaf ya. Penyakit saya suka... Suka kambuh. Suka kambuh kalau... Nyim bobo yang kayak enak kayak gitu. Yasmin, Penyakit kamu kambuh lagi? Ya udah, lebih baik kamu istirahat dulu di kamar. Maaf, tadi nama kamu siapa ya? Perkasa, perkasa. Oh iya, perkasa saya permisi dulu ya. Ah, enggak apa-apa. Yasmin, Memang punya penyakit aneh. Dia sering bersin-bersin. Bahkan, Sangat menganggu sekali. Parah ya? Parah sekali. Bahkan, Kalau bersinnya gak hilang-hilang, Dia bisa mencakat-cakat orang yang dekatnya. Eh, sakitnya Lama ya? Kalau gitu, Saya pamitan dulu ya. Ya, ya, ya. Orang, ya. Apaan ini? Ya, buah. Ada genteng bocor, buah. Ya, tuh kan. Airnya masuk lagi kemakan. Lumayan, kak. Atau bantu, wah. Kamu tuh. Di, Besok genteng yang bocor ini mau kita Balap pakai apa? Di kamar ibu kan juga ada genteng yang bocor. Ibu gak punya uang. Ibu tenang aja. Besok aladin ke rumah abu deh, Buat genteng-genteng. Biar gentengnya diganti. Pak Sultan, Saya mau permisi dulu ke belakang. Ya. Yasmin, Bagaimana menurut pendapat kamu Tentang perkasa? Perkasa, Baiko ya. Dia juga berwi bawah. Kalau begitu, Tidak salah pilihan ayah. Ah, Iya. Tapi, Dia kurang perhatikan aja sama aku. Masa waktu aku sakit kemarin, Dia gak perhatikan aku. Dia malah ninggalin aku. Perkasa begitu? Tapi, Ayah gak usah marahin dia ya. Kita kasihanin aja lah. Mungkin ini adalah buku perimbun yang bicarakan sama Pak Sultan. Kakek tua. Mungkin sekarang kakek tua itu sudah mati. Ada buah yang terletak di balik naga. Konon bukit ini menyimpan sesuatu yang bisa merubah hidupku. Tidak sembarangan orang bisa masuk dan mengambil hata karun itu. Harta karun? Aku harus bisa mendapatkan hata karun itu. Aku akan jadi orang kaya, dan mengalahkan Pak Sultan. Hanya seorang anak muda yang berpeci putih yang bisa masuk ke dalamnya. Peci putih? Terima kasih. Aku gak akan masuk ke gua ini Sebelum aku menemukan pemuda yang ada di peribuan itu Ayah Saya mau pergi ke pasar Boleh Minta antar sama Jafar atau anak buahnya Tapi kan ayah Saya kan cuma mau pergi ke pasar Saya bisa kok sendiri Yasmin Kamu tidak boleh pergi sendiri Kamu adalah anak tuan tanah di wilayah ini Kamu harus selalu dijaga Ayo sana Minta antar Kalau kamu tidak mau Kamu tidak boleh pergi Kamu adalah putri ayah satu-satunya Yasmin Ayah gak habis pikir Kenapa kamu tidak mau dijaga Ayah terlalu protektif Aku bosan jadi anak bangsawan Aku bosan Pegi ke pasar aja Aku boleh Jadi boleh apa Yasmin Ini Bang Jafar Yasmin Buka pintunya dipanggil ayah Yasmin 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 Jangan-jangan dia kabur Yasmin 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 Jangan khawatir pak Saya janji akan menemukan dia Sekarang kumpulkan semua anak buah kamu Cari dia sampai dapat Ayo cepat Baik pak Selamat malam Abang Tanah Minas Sanal Sat Men Tentang 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton ini ada apa nih kamu mau menculik Yasmin kamu mau melarikan Yasmin kamu senang melihat bapaknya Yasmin cemas atau kamu meminta uang tebusan sebelum bapaknya Yasmin ada apa ibu-ibu jangan ikut campur Bang Jafar bukan dia yang melarikan saya dari rumah tapi saya sendiri yang kabur 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 dari mana kamu mau tahu dia kabur dari mana kabur dari rumahnya Pak Sultan Yasmin kamu anaknya Pak Sultan kamu jangan banyak tanya bar buruk bawa Yasmin pulang ayah sudah lama menunggu lepasin Aladin lepaskan ini ayah 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 I'll go Kalian antreinnya sembilan pulang duluan, aku mau kurusin perkepunan. Beres, Pak Bos. Kak, Nisa takut. Nisa, kamu udah dong. Jangan takut, kamu harus tenang. Orang-orang jahat itu udah semuanya pada pergi. Hei, Aladin! Ikut saya. Jangan, jangan ladinin dia. Ayo ikut. Hei, ayo ikut. Ada apa lagi? Ayo, Nisa kamu jagain ibu ya, Nisa. Enggak, enggak ayo pergi, Kak. Bu. Ayo! Aladin! Nisa, jangan! Kalian dimana, Bu? Dari mana saja kamu? Saya, saya habis pergi jalan-jalan keluar. Oh, berani sekali kamu berbuat begitu sama ayah kamu, ha? Karena ayah saya sendiri tidak peduli dengan saya. Yasmin, Yasmin anak ayah, sayang ayah. Kamu jangan marah. Kalau kamu mau jalan-jalan keluar, ayah akan kirimkan anak buah ayah untuk menemani kamu. Coba kamu lihat, kamu begitu kotor, anakku. Sekarang kamu bersihkan diri kamu, habis itu makan, nanti ini akan kita bicarakan. Hei, pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Atau kalian saya pecap. Sekarang pergi. Hei, pergi! Jalan! Eh, Aladin. Sekarang kita sudah sampai di gua. Sekarang kamu harus masuk ke dalam gua ini dan cari harta karun itu dan serahkan nama saya. Enggak. Saya enggak mau. Ini gua apa? Dan kenapa masih saya yang masuk? Enggak. Sini! Hei, Aladin! Karena... Saya enggak boleh bilang. Karena menurut perimbunan, cuma dia yang masuk ke gua ajaib itu. Eh, Aladin! Kamu tidak perlu tahu. Karena tugasmu, hanya masuk ke dalam dan ambilkan harta karun itu. Eh, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu mau masuk ke dalam gua ini atau keluarga kamu mati. Ayo masuk! Ayo! Ayo masuk! Ayo masuk! Eh! Tuhan! Berikanlah kuatan pada Aladin! Semoga bang Jepernya nyiksa Aladin! Ayo! Ayo! Terima kasih. Tempat apa ini? Mana harta karunnya? Jangan-jangan. Jafar bohong. Kalau di sini adanya bukan harta karun, tapi... tapi binatang buas. Ya Allah. Lindungilah saya. Semoga saya masih bisa berkumpul bersama keluarga saya dan... teman-teman saya. apa yang lainnya. Cuma lampu Memangnya ada yang spesial deh lampu ini Enggak, enggak Aku gak boleh mikirin itu Yang aku harus pikirin adalah Aku harus memberi lampu ini saja Jafar 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 Saya sudah menemukan lampu yang kamu inginkan Sekarang bantu aku, tarik ke atas Ya sudah Pokoknya kamu harus berikan lampunya dulu Baru aku tarik kamu keluar Enggak, enggak Jafar bukan orang baik Gimana kalau Jafar berbohong Dan tidak menarikku ke atas Apa yang terjadi sama ibu dan adikku Enggak, enggak Kamu tarik dulu aku ke atas Setelah itu baru Saya kasih lampu ini Aku sudah bilang Kamu berikan lampunya dulu Enggak, enggak Kamu tarik saya dulu ke atas Hei Kulangi Kamu mau berikan dulu lampunya Atau kamu mau mati di dalam Enggak, saya sudah tidak percaya lagi sama kamu Tarik dulu saya ke atas Tarik dulu saya ke atas Setelah itu saya berikan lampu ini kepada kamu Ya Allah Gelap sekali disini Bagaimana cara aku bisa keluar Terus Akan terjadi sama ibu dan isa Lampu Setidaknya aku bisa mempergunakan lampu ini Untuk penerangan supaya aku bisa keluar dari sini Ibu juga sedih Kalah dan dibawa japan Tapi kamu jangan nangis terus dong Adi kamu sakit Enggak, bu Nisa enggak akan nangis lagi Kak Adin sudah bilang sama Nisa Kalau Nisa harus jaga ibu Enggak ada caranya Kotor sekali Kotor sekali Siapa kamu? Saya adalah Jin Tuanku Saya adalah Jin Tuanku Ladin Dan saya bisa memberi kamu Tiga permohonan Tuanku Tiga permohonan Iya Tuanku Segala permohonan Tuanku Akan saya kabulkan Tapi saya tidak bisa membunuh Dan saya tidak bisa seseorang mencintai Tuanku Saya coba pulang ke rumah Saya sudah enggak betah di sini Saya kangen sama ibu dan Nisa Baiklah Tuanku Permohonan Tuanku Akan saya kabulkan Sekarang Pejamkan matamu Tuanku Ayo Kak Adin Kamu datang dari mana Reku ibu gak liat Yanis Yaudah ibu Nisa yang penting sekarang kan Aladin udah pulang Dan Aladin selamat Ternyata dia mau aku hajar rupanya Aladin Keluar kamu Bawa harta aku keluar Ke mana nih anak Hei Aladin Keluar kamu Kurang ngajar Sumpah rupanya Untuk anak mau aku hajar Aladin Kenapa sih Saya selalu saja berpikir tentang kamu Ya Tuhan Semoga Aladin tidak apa-apa Pokoknya hari ini aku harus cari Aladin Harus Yasmin Kamu kemana? Saya... Saya mau pergi ke pasar Mau bertemu Aladin Tolong aja Bang Jafar jangan bilang-bilang sama ayah Maaf Yasmin Saya gak bisa Karena Pak Sultan Kenapa sih? Bang Jafar selalu aja belain ayah Yasmin Kamu tau kan Dari dulu Saya selalu belain Pak Sultan Karena Pak Sultan adalah atasan saya Kalau kamu nganurut Hati-hati Mungkin Aladin malah bisa bercelaka atas perintah Pak Sultan Aladin Terpaksa Aku gak bisa nemuin kamu lagi Daripada Kamu celaka Ada apa tuanku mau mengenai saya? Aku bosan sama Jafar Aku juga bosan sama kehidupan yang miskin seperti ini Jin kok bisa tolong aku gak? Bisa gak bikin aku jadi kaya? Terang tuanku Tuanku jangan terburu-buru Nah sekarang Ujabkan matamu tuanku Aladin Ini rumah baru kamu Aladin Terima kasih Jin Terima kasih banyak Terima kasih buat semuanya Eh Tuan Kualadin Beta hanya mengingatkan Tuan Kualadin masih punya satu permintaan Tuan Jin udah masuk Terima kasih ya Jin Tuan Kualadin Kamu kan udah punya baju bagus Tuan Kualadin sudah melindungi kepalaku dari dulu sampai sekarang Aku bahkan bisa malu Aku bahkan bisa malu-maluin Pokoknya harus dihabisin ya Ibu udah khusus masak ini semuanya Dan lagi seumur hidup kita kan belum pernah makan semewa ini Iya juga ya Bu Tapi sayang gak ada Kak Yasmin Coba deh dia Pasti lebih seru deh Misa Kak Yasmin kan udah pulang ke rumah orang tuanya Dan lagi kita juga gak mampu Gak pantas ngundang dia untuk makan disini Ibu 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 aku boleh minta tolong gak Kalau ibu bisa Aku mau ibu ke rumah Yasmin Untuk ngelamar Yasmin Melamar Yasmin? Dia kan anak Tuan Tanah Kita gak pantas Iya Bu Aku tau Tapi aku minta tolong sama ibu Aku mohon Aku cinta sama Yasmin Aku udah coba ngelupain dia Tapi gak bisa Baiklah Din Ibu akan melakukannya untuk kamu Ibu akan melamar Yasmin Makasih Ibu Makasih Dunia hayaran Dunia impian Maksud kedatangan saya Ingin melamar anak bapak untuk anak saya Aladin Aladin? Dia mau ngelamar aku Aih Senangnya Pak Sultan Saya pernah melihat mereka pasar Mereka adalah pedagang miskin Pak Sultan gak rela kan Kalau Yasmin menikah dengan pedagang miskin seperti mereka Mereka patut diusir Ibu Fatima dan keluarga Saya menghormati kedatangan kalian sebagai tamu saya Tapi untuk masalah calon bagi putri saya Pak Sultan menolak lamaran ibu Karena Pak Sultan tidak setuju kalau Yasmin menikah dengan Aladin Tapi Tuhan Aladin sangat menyayangi Yasmin Eh kamu masih otot juga Jafar Cukup Begini saja Ibu Fatima Kalau memang Aladin sayang sama putri saya Saya minta dia memperlihatkannya dengan lebih jelas Silahkan Aladin datang besok Tapi dengan syarat Aladin harus membawa perhiasan sebanyak dua peti Perhiasan emak Nah Kalau perhiasan itu besok tidak ada Maka Saya anggap Aladin tidak sayang sama anak saya Jelas gak? Aladin Maafin Ibu ya nak Ibu sebetulnya tadi ingin menawar permintaan Pak Sultan Tapi Ibu gak tahu harus menawar apa Syarat itu terlalu berat Kenapa kamu senyum? Ibu 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 Sayang Bayang banget Udah lah Yasmin, kamu gak usah menunggu Aladin, dia gak mungkin datap. Karena Aladin gak mungkin bisa memenuhi kesyaratan ayah kamu, dia gak akan datang. Aladin! 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 Ibu! Yasmin! Kami datang membawa permintaan Tuhan. Baik! Ayo, silahkan masuk. Pak! Pak! Angkatnya bagus. Kalau saya pakai tongkatnya Pak Sultan, mungkin saya bakal kelihatan lebih ganteng, lebih gagah seperti Pak Sultan. Hmm... Eh! Enggak, 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 enggak. Karena kalau saya pakai tongkatnya Pak Sultan, berarti tongkat kita kebaran dong. Wah, enggak, 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 enggak. Kita enggak boleh kembaran. Saya tahu, gimana caranya supaya tongkat kita enggak kembaran. Mungkin saya akan belikan tongkat buat Pak Sultan yang lebih bagus, yang lebih keren. Supaya lebih tambah kelihatan gagah, supaya lebih tambah kelihatan ganteng. Pak Sultan tinggal ngomong aja. Kalau minta selusiin, saya beliin selusiin, Pak! Eh! Bang Jafar! Bang Jafar kenapa, Bang? Pak yang batuk-batuk segala? Bang Jafar mau? Ya udah, Bang Jafar tinggal bilang. Bang Jafar tinggal ngomong, nanti saya beliin apa yang Bang Jafar mau. Semuanya! Hebat kan saya? Orang kaya. Oh iya. Jin! Aku bahagia banget, aku bahagia banget. Akhirnya aku bisa diijini dekat sama Yasmin. Itu juga berkat kamu, Jin. Terima kasih, Tuanku. Tuanku selalu menguji, Jin. Tuanku, permintaan dua Tuanku selalu atas nama cinta. Jin jadi terharu, Tuanku. Ah, Jin. Kamu bisa aja nih. Tapi Tuanku, Tuanku cocok sekali dengan Yasmin. Mulai nih, mulai nih. Eh, Jin. Kamu tuh sama aja kayak abu. Udah penting meledek terus. Jadi ini rasanya ala, Din. Hei pengamal. Yang jokap. Danуется unokkan just below. Asya bila itu yang mana-mana. Terima kasih. Hei Aladin, kamu masih ingatkan harta yang pernah aku berikan sama kamu. Sekarang aku mau mintanya kembali. Ayo. Hei Aladin, lepaskan anak-anak, lepaskan. Diam, diam, diam. Aladin! Aladin, lepaskan anak-anak. Aladin, lepaskan anak-anak, lepaskan anak-anak, lepaskan anak-anak. Hei pengawal, bawa mereka semua. Baik, Pak Bos. Jafar, tunggu Jafar, balikin barang saya, Jafar. Hei, diam. Jafar, balikin Jafar. Jafar, sinyum. Ibu. 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 Ayo. 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 Hei, kembaliin lampu saya. Hei. 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 Jangan gurung ke lebih di sini. Bukan. Selamat menikmati hidup baru di dalam penjara ini. Jadi, ini adalah poci yang sering disebut-sebut sama si Sultan Brancek itu. Tapi akhirnya, ini sudah menjadi milikku. Akhirnya, kamu muncul juga. Saya ada jin, Tuhanku. Dan saya akan memenuhi tiga permintaan Tuhanku. Iya, iya. Saya sudah tahu. Dan pastinya ketiga permintaan itu akan kamu kabulkan. Iya, Tuhanku. Bagus. Bagus. Untungnya, kamu saya culik dari Aladin. Karena dia sudah menjadi pengalaman saya. Yang sudah niat untuk menikahi si Yasmin. Baiklah. Sebagai permintaan pertama saya. Saya mau kamu mengubah hidupnya si Aladin itu seperti dahulu kamu. Yaitu menjadi miskin. Iya, Tuhanku. Permintaan Tuhanku. Saya kabulkan. Sekarang, pejamkan matamu, Tuhanku. Bu. Kok baju kita kayak gini lagi, Bu? Aladin, kita jadi miskin lagi. Mereka sudah menguasai jin. Peci ini. Peci ini kembali lagi. Benar-benar pakaian kebesaran di waktu aku lagi miskin. Tuhanku. Tuhanku. Sekarang Aladin sudah miskin. Bagus. Bagus. Sekarang saya minta permintaan yang kedua. Saya mau menjadi kaya. Iya, iya, Tuhanku. Sekarang permintaan Tuhanku akan saya kaburkan. Dan Tuhanku, pejamkan matamu. Kurang ajar kalian. Saya ini bos kalian. Majikan kalian tahu. Iya. Tapi kali itu dulu. Tapi sekarang, bos capar lah yang menjadi bos saya. Sudah. Kamu diam di situ. Jangan banyak tinggung. Maul. Dabur. Oke. Saya mau nanti dikasih. Iya. Abu. Abu. Kamu kok bisa masuk? Iya. Tadi Abu mengikuti anak bonya Jafar sama Jafar ke sini. Pas mereka lengah, Abu masuk deh. Abu, nanti kalau Jafar sama anak bonya mergokin kamu gimana? Kamu kindin. Mereka semuanya teler. Kok Abu bisa bebasin kita? Iya. Abu udah biasa ngelakuin ini beberapa kali di rumah, Bu. Tapi kamu dapat dari mana kuncinya, Bu? Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Tapi kapan-kapan masukin album-masukan yang enak lagi ya, Bu? Ayo, Bu. Ayo, kamu sembunyikan ibu sama Anissa di balik bukit. Jaga mereka. Biar aku yang cari akal. Gimana caranya aku bisa ngelawan Jafar? Iya. Beres. Beresin. Hati-hati ya, anak. Iya, Bu. Ayo, Bu. Beresin. Di mana, Bu? Teman-teman. Ayo, Bos. Minum lagi, Bos. Hah? lo nyogok nih lo ketawa lagi lo kan jaga di bawah tenang aja bos kagak ada bakalan yang berani masuk rumah ini betul bos minum minum lo liatin nih temen lo nih sekarang aku kaya raya harta emas jin dan sekarang tanah dan perkebunan jangan gak serakus hei kurang ajar bagaimana kamu bisa kemari pengawal pengawal percuma percuma kamu teriak-teriak karena mereka gak akan denger pengawal-pengawal kamu itu lagi pada teler dan mereka udah saya sekap di suatu ruangan sekarang mana Yasmin? dimana Yasmin? dimana kamu sembunyikan dia? hei dimana Yasmin? saya menyimpan mereka di tempat rahasia sekarang saya akan mengambil kuncinya Sampai jumpa pada tahun Terima kasih Pada apa tuanku menganggir saya? Hei Jin, aku punya permintaan. Aku mau minta supaya si Allah dia menjadi kalah. Tuanku, ini adalah permintaan ketiga tuanku. Berarti ini permintaan terakhirku. Berarti aku harus meminta permintaan yang tidak merugikan. Oh, jadi ini permintaan terakhir kamu? Kenapa kamu nggak merubah diri kamu aja sebagai Jin? Kalau kamu jadi Jin, kamu bisa memenuhi semua keinginan kamu. Hebat kan? Betul juga. Hei Jin, aku minta kamu merubah aku menjadi Jin sekarang. Tenang tuanku, akan kuubah kau menjadi Jin. Hayat. Ya, bos. Sekarang aku untuk menjadi Jin. Hei, Aladdin. Mulai sekarang kau tidak bisa mengalahkanku. Karena aku sekarang sudah menjadi Jin. Sekarang, dengan kekuatanku kau akan menjadi kalah. Alif. Jafar. Kamu tidak boleh memakai kekuatanmu untuk sendiri. Kamu adalah Jin. Dan Jin tidak boleh memakai kehenak. Jafar. Jangan. Jangan. Tuhan ku alamin. Kamu masih punya satu permintaan. Tapi tuanku, aku mohon. Jadikanlah aku manusia. Aku tidak mau memahami lagi pada yang menggosok pociku. Tolonglah Tuhan ku, aku akan menjadi manusia. Baiklah. Sebagai permintaan dapat terakhir, aku ingin kamu merubah diri kau menjadi manusia. Aku jadi manusia. Aku bebas. Aku jadi manusia. Aku telah menjadi manusia. Aladdin, Aladdin. Kamu memang orang baik. Semoga kamu banyak teman. Bukan banyak musuh. Loh, Jin. Kok dialek kamu merubah? Iya dong. Aku kan sudah jadi manusia. Jadi beda. Oh iya, Aladdin. Aku mau kasih kamu lagi satu pertolongan terakhir. Ayo, ayo. Ayo, kita ke sana. Jin, gimana ya? Di situ, Din. Peta dan kunci disimpen oleh si Jafar. Dilajak itu? Iya. Yang ini kan, Jin? Iya, Din. Nah, Yasmin dan Pak Sultan disekap oleh Jafar di sini, Din. Iya. Eh, tunggu, tunggu, Din. Kamu sendiri aja ya. Aku ingin bebas jadi manusia, Din. Aku pengen pergi kemana aku suka, Din. Oh. Ya udah. Gak apa-apa. Kamu pergi aja. Aku bisa kok sendirian. Gak apa-apa. Ardyn Fasultan, Yasmin Ardyn Anak ini yang ditulis dalam pelimbunku Anak istimewa yang kebaikannya Tidak terhingga Ternyata dia ada di sini Ardyn, kamu hebat Kamu hebat Setelah saya melihat kejadian ini Saya setuju Kamu menikahi putri saya, Yasmin Saya akan membuatkan pesta yang mewah meriah Putri saya, Yasmin Pasti bahagia Menikah dengan pemuda kaya seperti kamu Kamu kenapa, Din? Fasultan, saya mau ngomong sesuatu sama Fasultan Saya mau jujur Karena ada sesuatu hal Sekarang saya jatuh miskin Ya, saya tahu Saya tahu pasti Fasultan gak akan rela Kalau Fasultan mempunyai Menantu seperti saya Dan Aladyn, kamu gak boleh ngomong kaya gitu Aladyn, betul kata Yasmin Dan saya sangat berterima kasih sekali sama kamu Atas keberanian kamu yang sudah menyelamatkan saya Dan juga atas keberanian kamu yang sudah mengingatkan saya Atas kelakuan Jafar Kamu betul-betul hebat, Aladyn Aladyn Sekecil apapun kekayaan kamu sekarang Tapi saya melihat Ada kekayaan yang lebih besar Dalam diri kamu Yaitu cinta Jadi saya menyetujui kamu Menikahi putri saya, Yasmin Saya setuju Maaf Fasultan Fasultan bisa ulangin sekali lagi Kamu boleh menikah dengan putri saya, Yasmin Terima kasih, Fasultan saja Terima kasih Iya, iya Ayah Kemana si Aladyn itu Ibu Nisa Adin Eh, Aladyn Eh, Abu Eh, Nisa Ibu Kamu dari mana aja, Aladyn Nisa Ibu Abu Aku sama Yasmin Kami mau nikah Tuhan, berjalan-jalan yang kamu bilang, kan Tentang Aku sama Yasmin menikah Karena kami juga dapat restu dari Pak Sultan Dan sekarang Kami nunggu restu dari Ibu 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 restuin kamu, nak Terima kasih, Ibu Terima kasih Aladyn Aladyn menemukan cintanya Aladyn dan Yasmin Aladyn dan Yasmin Aku seneng banget Walaupun aku gak punya apa-apa dan walaupun aku jatuh miskin Itu gak penting Karena yang paling penting adalah sekarang aku punya Yasmin Aku punya keluarga Aku punya sahabat seperti kalian semua Terima kasih Aladyn dan Yasmin Aladyn dan Yasmin Aladyn dan Yasmin Terasal keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian, dimanakah kau berada, bawalah aku kesana.